Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Patsa Antara Jagad dimanapun berada Mari kita perhatikan dibalik surhatan Pak Jokowi saat Munas Nasdem Disitu disampaikan bahwa partai politik datang berame-rame Dia akan selesai menjalankan tugas presiden ini Dan orang rame-rame, partai rame-rame meninggalkan dirinya Ini ternyata banyak menuai tafsir yang kontroversi ya Karena seorang pemimpin ternyata mengeluarkan manusiawinya yang cengeng juga Karena bagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak pernah mendramatisir hal seperti ini sampai sebegitu rupa Dan ternyata dibalik ini ada kekhawatiran, tafsir dari para pengamat politik Amatan daripada pengamat politik Bahwa Jokowi memang ingin memberikan estafet kepemimpinannya kepada pemimpin baru itu Dengan memberi garansi bahwa dirinya akan selalu diajak dalam koalisinya Walaupun sudah tidak menjadi presiden atau penguasa Dan akhirnya dengan rame-nya fenomena ini Ada juga yang dulu temannya Pak Jokowi Yang sekarang sudah mungkin meninggalkan ya Walaupun asalnya satu partai Dan menyampaikan bahwa Penyebab gagalnya Anies Baswedan Menjadi calon gubernur DKI adalah dirinya Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat Setelah beliau tidak jadi diusung di DKI Ya kami tidak tahu cara persis Proses yang dilakukan oleh DPM Partai dan Ibu Ketua Umum Tapi kami menilai bahwa Yang sudah mengerucut pada airnya bubar itu Karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat Ya Bapak Ya Mulyono dan Gek Ya terus saja Mulyono Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Ya nggak usah cawe-cawe lagi lah di Bilkada Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati murahnya Bisa terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia Untuk Provinsi dan untuk Kabupaten Kota Terima kasih Terima kasih Terima kasih